Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tisha Erika dengan NIM6617081 Di sini, dalam matku Total Quality Management, saya akan mempresentasikan tentang penerapan Kaizen Coating dalam PT Indosat TBK Daerah globalasi ini, persaingan dalam bisnis semakin sangat ketat, dimulai dari sisi produk, harga, promosi maupun distribusi, seperti bisnis telekomunikasi. Dalam persaingan bisnis provider, semua provider berlomba-lomba untuk menawarkan harga yang sangat rendah dan membuat strategi masyarakat yang mampu menyerang kompetitornya Salah satu persepsi customer saat akan membeli sebuah produk dilihat dari harga Ketika calon konsumen melihat produk yang memiliki harga murah maka mereka akan cepat tertarik untuk melihatnya dan hingga membelinya Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menarik minat masyarakat adalah dengan menawarkan produk atau jasa dengan harga yang sedikit lebih rendah tetapi tidak mengurangi kualitasnya Yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan mengurangi biaya-biaya yang doros dan yang tidak penting dengan menggunakan konsep Kaizen Costing Kaizen Costing digunakan sebagai sistem untuk mengontrol anggaran belanja perusahaan dan lebih mengarah kepada analisis seberapa besar biaya aktual yang harus dikurangkan untuk mencapai target laba atau revenue pada periode yang akan datang Menurut Cooper 2005, perusahaan yang menerapkan Kaizen Costing dengan menggunakan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan biasa disebut continuous improvement Improvement menurut Cooper adalah pengembangan terus-menerus untuk menyempurnakan keadaan yang telah ada tanpa menciptakan sesuatu yang baru Perusahaan yang telah berhasil menerapkan Kaizen Costing adalah salah satunya PT Indosat TBK Pada tahun 2010, Indosat menciptakan momentum mengembangkan bangsa pasar dan meningkatkan pendapatan dari bisnis luler Indosat melakukan modernisasi jaringan telekomunikasi dan menyelesaikan kerangka dasar transformasi berkelanjutan di dalam bisnis, organisasi, dan sumber daya manusia Indosat terus meningkatkan kualitas dan pelayanannya sehingga pada tahun 2010, Indosat mengalami peningkatan jumlah pelanggan luler sebesar 34,4% Oleh karena itu, Indosat mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 12,1% dan peningkatan EBITDA sebesar 9,7% Untuk mencapai keberhasilan tersebut, Indosat menerapkan sistem Kaizen Costing yang mana Indosat mengevaluasi seluruh pengeluarannya termasuk pengeluaran yang tidak penting dan dianggap pemborosan Yang pertama, Indosat menerapkan strategi ini dengan pemasok Tanpa mengurangi kualitas jaringan dan pengembangan Indosat mengalami pengurunan biaya sebesar 11,5 miliar Yang kedua, beban karyawan mengalami penurunan sebesar 40,4 miliar atau 2,8% dari tahun 2009 Yang ketiga, beban pemasaran menurun sebesar 37,7 miliar atau 4,6% dari tahun 2009 Yang keempat, beban administrasi menurun 33,4 miliar atau 4,8% dari tahun 2009 Penerapan Kaizen Costing ini memerlukan kerjasama antara semua legal karyawan di perusahaan Kaizen Costing ini berfungsi untuk mengontrol usaha apakah mengefisiensikan biayanya berjalan atau tidak dan dapat menjadi sistem penilaian untuk kinerja perusahaan Sekian terima kasih dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh